Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya kembali menjumpai kalian Untuk memberikan satu pengetahuan judulnya Perkembangan Windows 11 mengecewakan Hanya 15% setelah satu tahun Kawan-kawan ada diantara kamu yang menggunakan Windows 11 Kalau kamu pengguna Windows 11 seperti saya Kamu adalah satu diantara 15% yang menggunakan Windows 11 di seluruh dunia Tentu saja persentase ini sangat mengecewakan teman-teman Bila dibanding dengan pengguna Windows 10 Mau tahu perbandingan atau berapa banyak orang yang menggunakan Windows 11 Sampai tanggal 6 November ini Tonton videonya sampai selesai Let's get started Kawan-kawan kalau kamu baru melihat video saya Baru menyaksikan channel saya Bantu saya dengan cara subscribe Dan kalau kamu sudah subscribe Jangan lupa Kamu tekan icon bell-nya Agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi Ketika saya meluarkan video yang terbaru Tonton sekalian Sebagaimana kita ketahui ya Bahwa Windows 11 itu Diluncurkan secara resmi Pada tanggal 5 Oktober Artinya hari ini ya Sudah berumur Satu tahun, satu bulan, lebih satu hari Sebetulnya Windows 11 itu diperkenalkan Ya pada tanggal 25 Juni tahun 2022 Tahun lalu ya Jadi kalau kita menghitung itu sudah Sudah satu tahun lebih Satu tahun setengah lebih ya Tepatnya satu tahun Juli, Agus, September, Oktober Satu tahun, enam bulan lah Tapi teman-teman Sejak diluncurkan sampai saat ini Perkembangannya itu cukup mengecewakan Alias hampir jalan di tempat Tentu saja ada beberapa menyebat Kenapa ini terjadi teman-teman ya Nah sebelum saya berikan beberapa menyebabnya Mari kita lihat dulu Statistik pengguna OS Windows Baik itu Windows XP Windows 7, 8, 10 Maupun Windows 11 Langsung saja kita lihat teman-teman Oke rekan-rekan sekalian Ini adalah stat counter ya Jadi dia memberikan kita gambaran Ini yang real time teman-teman Jadi ini adalah periode Oktober tahun 2021 Sampai dengan Oktober 2022 Ini baru-baru diliris teman-teman ya Dia meliris itu biasanya akhir-akhir bulan Setiap dua bulan satu kali Kamu bisa lihat sini teman-teman ya Pengguna Windows 10 itu sebanyak 71,29% Ini banyak sekali Oh by the way ini market share untuk worldwide Ini untuk menyeluruh dunia Ini seluruh dunia teman-teman Nanti kita akan cek juga Berapa sih pengguna Windows 11 itu Indonesia Windows 11 ini hanya 15,44% saja Kamu lihat sini teman-teman Ini jauh sekali ya Ini 4 kali lipatnya Ya bahkan masih lebih Karena 4 kali 15 kan 60 Kemudian Windows 7 ini Masih banyak orang yang menggunakan Sebanyak 9,61% teman-teman Meskipun Windows 7 sudah tidak didukung oleh Microsoft ya Sejak tahun 2020 Bulan Januari tepatnya Jadi dua tahun yang lalu Tapi penggunaannya masih banyak dulu Sudah dunia teman-teman Nah padahal Windows 8 ya Ini lebih baru dari Windows 7 Dia hanya 2,45% Banyak alasan kenapa orang masih menggunakan Windows 7 Karena dia yang paling enak sekali dia pakenya Terus juga perusahaan-perusahaan ya Mereka belum mau berpindah daripada Windows 7 Karena mereka bilang bahwa itu masih enak digunakannya Nah kemudian Windows 8 ya Ini 0,69% Dan kamu lihat sini teman-teman Windows XP masih ada 0,39% Nah kebanyakan untuk Windows XP ini Dan Windows 7 juga teman-teman Terutama Windows XP ya Ini kenapa masih ada orang menggunakannya Karena perusahaan-perusahaan Masih tidak ingin untuk berpindah dari Windows XP Karena kalau harus berpindah Tentu saja mereka harus mengeluarkan banyak biaya lagi Nah begitu juga dengan Windows 7 Ini Windows 7 pertama ya Dia sudah bagus Yang kedua juga sama dengan alasan Windows XP teman-teman Perusahaan-perusahaan itu tidak mau mengeluarkan biaya Untuk pindah baik ke Windows 10 apalagi ke Windows 11 Ya jadi kalau kita lihat sini ya Windows 7 ini masih banyak sekali penggemarnya Penggunanya, pemakaiannya 9,61% Ini di dunia teman-teman Nah sekarang gimana dengan di Indonesia? Mari kita lihat di Indonesia teman-teman Nah ini di Indonesia ya Ya sini teman-teman Market share di Indonesia Ada in desktop ya Ini versi desktop teman-teman Versi komputer Apakah itu mau laptop Ataupun komputer PC yang besar Ini di Indonesia teman-teman Di Indonesia ini pengguna Windows 10 malah lebih banyak 73% Ya koma 12 73,12 Sedangkan kalau di dunia Itu hanya 71,29 Jadi hampir Kalau mau sini ya Hampir 2% lebih Hampir 2% ya Kan 71 Di sini 73 Windows 11 di Indonesia itu Ya sini hanya 13,09 Di dunia lebih banyak teman-teman Ya ini 15,44 Jadi di Indonesia Kamu lihat sini Pasti lebih banyak orang yang menggunakan Windows 10 Nah perbandingannya Dengan Windows 7 ini Ini 9,69% Sedangkan di dunia ini sebanyak 9,61 Di Indonesia masih juga lebih banyak orang menggunakan Windows 7 teman-teman Sekali lagi Hampir jalan di tempat ini teman-teman Jadi 1 tahun lebih ya Sekitar 1 tahun 6 bulan itu Peningkatannya cuma 13% saja di Indonesia Dan kalau di dunia lumayan 15% Nah sekarang mari kita bicarakan apa sih penyebabnya Sampai Windows 11 ini Hampir stagnan ya Hampir berjalan di tempat Beda dengan Windows 10 dulu teman-teman Ini cepat sekali kenaikannya dari Windows 7 ke Windows 10 Saya sudah rangkumkan teman-teman Saya kasih lihat ya Salah satu yang mengakibatkan kenapa Windows 11 itu jalan di tempat Karena tingginya prosesor yang dibutuhkan teman-teman ya Kamu bisa lihat sini ya dia harus 1GB atau faster Sedangkan di sini ya di Windows 10 itu 1GB atau faster juga Cuma bagusnya di sini ya Kamu bisa lihat sini teman-teman Dia harus yang 64 bit Sedangkan untuk Windows 10 masih ada 32 bit teman-teman Nah untuk lebih jelasnya saya sudah print screen ini teman-teman Oke kita lihat sini teman-teman ya Yang sebelah kiri ini Ini Windows 10 Ini Windows 11 Kamu bisa lihat sini ya Kemudian yang lainnya juga teman-teman Jadi yang kedua itu adalah RAM-nya Kamu bisa lihat sini ya Untuk Windows 10 itu kamu cukup memiliki 1GB RAM saja Untuk 32 bit Sedangkan yang 64 bit itu memerlukan 2GB Nah di Windows 11 ini teman-teman Kamu harus punya 4GB RAM Ini saja saya nggak pernah menyarankan orang Untuk memiliki 4GB RAM untuk Windows 11 teman-teman Rata-rata saya sarankan Saya rekomendasikan untuk 8GB Apalagi kalau kalian mau memakai yang namanya Google Play Games ya Google Play Games itu adalah emulator baru Yang dikeluarkan oleh Google itu paling sedikit 8GB Ada beberapa teman yang Pak saya sudah install Kenapa nggak bisa ya Karena dia tidak memiliki persyaratan Nah terus kemudian juga teman-teman Storage-nya ini Kalau di Windows 10 itu Storage-nya cukup 32GB saja ini 32GB Sedangkan storage di Windows 11 itu adalah 64GB Ini 2x4nya Nah kemudian juga yang lainnya teman-teman Di Windows 11 itu kamu wajib memiliki ini Trusted Platform Module Atau TPM 2.0 Sedangkan di Windows 10 tidak ada persyaratan untuk itu Yang kelima itu adalah Kamu juga harus memiliki namanya secure boot Jadi booting yang aman Di Windows 10 tidak ada Itu 5 diantara penyebab Kenapa orang Sebenarnya beberapa orang ingin ya Untuk upgrade ke Windows 11 Cuman sayang Hardware mereka Perangkat keras mereka itu tidak memenuhi syarat Jadi itu juga salah satu penyebabnya Kenapa Windows 11 itu jalan di tempat Persyaratannya terlalu tinggi Jadi kalau kita bisa kesimpulkan bahwa Persyaratan di Windows 11 itu memang tinggi sekali teman-teman Jadi banyak orang yang tidak bisa Untuk upgrade ke Windows 11 Baik dari Windows 8 maupun Windows 10 Jadi saran saya teman-teman Kalau memang laptop kamu Komputer kamu Speknya pas-pasan Hanya 4GB saja RAM-nya Kemudian kamu tidak memiliki TPM Kamu tidak perlu memaksakan diri Untuk ke Windows 11 Kamu masih ada waktu 3 tahun Sampai tahun 2025 teman-teman Windows 10 itu didukung oleh Yang namanya Microsoft Sebagai pencipta Windows OS Tapi kalau kamu memenuhi syarat Ya sebaiknya saya sarankan Kamu upgrade saja ke Windows 11 Alright I guess that's it Saya kira itu aja teman-teman ya Ini jujur saja Saya sebetulnya sebagai pengguna Windows 11 itu Tidak enak untuk mengatakannya Cuman paling tidak kalian harus tahu lah Ya bahwa Windows 11 itu Perkembangannya hampir jalan di tempat Kalau kamu masih ada pertanyaan seputar Pengetahuan ini Sharing ini Kamu tanyakan saja di kolom komentar Thank you for watching folks Thank you for watching friends Peace Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh